Pemeriksa, meski telah ditemukan dua siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, namun pembelajaran tatap muka 100% di SMP Negeri 77 Cempaka Putih masih tetap digelar. Guna mencegah penyebaran semakin meluas, puluhan siswa dan guru yang kontak erat dengan kedua siswa tersebut langsung menjalani tes web PCR. Puluhan siswa dari kelas 9 SMP Negeri 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjalani tes web PCR di halaman sekolah. Upaya tracing dilakukan menyusul ditemukannya dua siswa yang positif COVID-19. Temuan kasus COVID-19 di sekolah bermula saat pihak sekolah mendapati informasi adanya keluarga salah satu siswa yang terpapar COVID-19. Tes web PCR langsung dilakukan terhadap siswa tersebut dan hasilnya terbukti positif COVID-19. Pihak sekolah kemudian melakukan tracing tahap pertama terhadap puluhan siswa dan hasilnya kembali ditemukan satu siswa lainnya terpapar COVID-19. Sayangnya meski telah ditemukan dua kasus positif COVID-19, namun hingga kini pihak sekolah masih tetap menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Kepala Sekolah SMP Negeri 77 Cempaka Putih Fajar Subiakto mengaku belum melakukan penghentian PTM karena masih menunggu petunjuk dari pihak Puskesmas tempat. Kami disini mengutamakan keselamatan jiwa. Kami siap akan melaksanakan penutupan sekolah, menunggu arahan dari atasan kami dan juga perintah dari atasan kami. Dalam hal ini adalah dari tim Puskesmas dan juga dari atasan kami selanjutnya ya. Bisa dari kasar takdeca atau dari surging. Selama upaya terasing dilakukan proses pembelajaran tatap muka 100%, baik di kelas 9 maupun kelas lainnya, tetap digelar secara normal. Dari Jakarta Pusat, Rani Stom Sanjaya, melaporkan. Terima kasih telah menonton!